Ustaz tolong jelaskan mengenai berkorban satu kambing untuk satu keluarga. Untuk persoalan satu kambing, satu keluarga boleh. Jadi gini, ada persepsi yang agak berbeda di masyarakat, dan ini kurang cepat. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang. Sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Saya kadang-kadang melihat satu keluarga, ini ada tujuh orang. Tujuh-tujuhnya ini kambingnya satu-satu. Gak perlu. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniarkan untuk satu keluarga, boleh. Jadi gak usah kemudian diseling di tahun ini sikulan. Tahun ini sikulan tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silahkan satu-satu. Kalau satu itu, tidak ada yang lain, yang ada cuma dua juta setengah. Pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkorban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma haza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah tolong terima korban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad. Dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya gak bisa korban. Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Mu'atili. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau punya satu bagian, gak ada untuk satu orang misalnya, tapi cukup untuk semuanya, maka niatkan, Ya Allah, ini korban untuk keluarga saya. Langsung sebutkan namanya. Misal, Bapak saya namanya Muhammad, sudah meninggal. Saya katakan saya punya uang dua juta setengah, saya beli kambing. Ya Allah, ini korban atas nama keluarga besar almarhum Bapak Muhammad. Maka ibu saya ikut, saya ikut, kakak saya ikut, adik saya ikut di situ. Jelas ya? Baik. 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 Terima lah korban ini dari Muhammad s.a.w. Wa alim Muhammad. Dan dari keluarganya Muhammad s.a.w. Wa umat Muhammad. Dan umatnya Muhammad s.a.w. Yang selama hidupnya mungkin gak bisa korban. Jadi ada korban yang beliau atas nama kan untuk pribadi beliau. Di atas nama kan keluarga besar beliau. Keluarga min Ali Muhammad. Jadi keluarga besar beliau. Misalnya saya ada hidayat nih. Saya katakan misalnya, Allahumma taqabal hadha min Ali adi hidayat. Ya Allah, mohon terima ini korban dari keluarganya adi hidayat. Maka masuk di situ istri saya, anak saya, kakak. Dan turunan-turunan yang termasuk dalam keluarga di situ. Nah kalau mau satu hewan untuk satu orang juga boleh. Langsung sapi tujuh bagian. Disebutkan bagian keluarga. Sah. Yang penting di sini kepada kita satu ketulusan niatnya. Kedua kesesuaian dan riski yang Allah titipkan kepada kita.